Halo semuanya, kembali lagi bersama golvin dan hari ini guys kita kembali bermain mobile arena Jadi apa yang terjadi hari ini, ada temen-temen kita yang banyak mengirimin kita gold, kita ambil semua ya guys Terima kasih banget buat temen-temen yang udah mengirimin gold untuk gue, itu luar biasa gue sangat menghargai itu Dan ada friendship score, jadi kalau misalnya kita main bareng temen, kita bakalan bisa mendapatkan score friendship ya guys Dan oke oke, dan kita lihat ini ada kotak kado, bisa untuk ambil jumps, lumayan banget, not so bad Oke hero trial lagi, menangkan 1 rank di hari Jumat, hari Jumat belum hari Jumat ya sekarang Sekarang pas gue record berada di hari Selasa, jadi not so bad guys kita bakalan langsung go to the quick match disini Gue bakalan nyobain hero apa, gak tau Gue pengen nge-show ketika gue main yorn itu banget seperti apa jadinya Karena yorn itu memang luar biasa sih, kayak yun zao, zao yun, yun zao apapun itulah Oke gue bakalan geser kursi gue sebentar Oke nice, gue bakalan memilih si where are you Oke yorn nya udah dipik sama lawan, jadi guys hari ini kita bakalan Ini apa nih, si zanis, zanis ini jangan bilang kayak, oke Dia sebenernya mirip dengan yun zao ya kalau gue lihat ya guys, dari model-modelnya Oke, cuma yaudah lah, udah lah guys, kita tetep mainin ini kah Kita tetep mainin si lubu ya guys, cuma hari ini kita gak bakalan bikin build tanker lagi Karena gue ngerasa lubu ini sepertinya bisa berpotensi lebih Dari sekedar tanker seperti yang kita mainkan kemarin Dari build-build itemnya bisa menjadi DPS kalau attack speednya jadi Jadi guys, kita lihat aja apa yang bisa kita lakukan disini Dan ya, semogalah Gue gak mau bikin item-item seperti ini lagi Jadi gue bakalan bikin versi attack aja Kita punya duit 130, oke gue bakalan ambil physical attack disini guys Biar enak creepingannya, sama biar bisa nyici lawan dengan lebih enak, oke Gue bakalan ambil skill yang kedua aja Karena skill 2 ini bisa didukung dengan serangan biasa kita Yang mengurangi cooldownnya, satu serangan mengurangi perkurang satu detik Dan bisa ngeslow lawan ya guys, sebanyak berapa persen ya 50% selama 2 detik, itu luar biasa Dan semoga jangan yorn midnya, oke si pemain racun ya guys yang berada di mid ini Ini hero gila banget, bisa mantul-mantul gitu, itu serangan biasa apa skill dah? Wow, anjir itu kayak witch doctor tau gak kalau di heroes of new birth Curang banget kalau bisa kayak gitu mainnya Oke, ada yang gagal Oke, gue bakalan memperlambat dia guys Oh, ini mungkin menjadi ke first blood untuk kita guys, lumayan banget Kita dapet first blood disana, dapet ini magic ring? Enggak, gue bakalan ambil ini dulu, movement speed, oke nice Kita bakalan lanjutin ini aja ya guys sekarang Dan not bad, kita mendapatkan 1 kill Oke, kita bakalan dapetin last hit lagi guys Mumpung musuh kita masih mati, gue bakalan grading skill 2 dulu untuk build kali ini Karena gue ngerasa skill 2 nya bakalan cukup berguna Kalau misalnya kita gunakan di start yang tepat Dan si witch nya ini balik lagi Oke, 5, oh Skill 2 kita sakit loh guys, kalau misalkan digedein Damagenya, jadi gue bakalan Membentuk item yang lebih gimana gitu Udah punya armor, punya damage, lumayan Untuk awal-awal Oke Kita bersihin Oh Oh, oh You will regret it You will regret touching me You will regret it, you touch me Oke You will Not so bad guys Buat kita guys, lubu memang masih sangat oke Buildnya aja yang belum kita dapetin Build yang paling oke nya belum dapet So, so, so What should we do next? What should we do next? Harusnya dia Oke, dia udah lumayan sekarang Dia masih maju Kita menemukan Another kill guys Itu kesalahan dia guys Harusnya dia balik aja sih Kita dapet astral spear ya Untuk menembus Defense lawan Jadi, item yang pedang tadi 2 biji udah kita jadiin Itu Dan skor kita 2-0 Skor team kita 6 Lawan kita masih belum ngekill kita sama sekali Jadi masih oke banget Untuk kita di posisi ini guys Apa yang kita lakukan Gue pang kabur dari towernya dulu Karena bakalan sakit banget What the hell Musuh yang berada di posisi sini Agak-agak mencurigakan gitu loh Kayak Nge-fur banget Atau Emang newbie mungkin guys Jadi mati terus Jaman temen kita Kayak Mungkin ini bakal menjadi easy win sih guys Padahal di video sebelumnya Itu susah banget untuk menang Dan di witch nya Yang tadi ada dateng sama gue Dia udah gak muncul lagi Gak keren lagi tampang ya Udah bodo amat Kita bakal ambil ini aja Pengurangan coolant atau movement speed Movement speed dong Oke Di akhirnya kembali Trot 700 damage Gila gak lu Gue gak bakalan beli item darah Disini guys Kita bakal beli dagger mungkin Trot Attack speed Karena attack speed itu Membantu sekali guys Oke Ada skill itu Oke Dan kita trot sekali Mantap guys Kita menangkan ya guys Disini kita harus menangkan Jadi untuk item dagger ini Bisa kita jadikan apa Tempest blade Atau shuriken Atau the beast Kalau shuriken bisa apa Basic attack Oke movement speed Kita harus beli Tempest blade ini ya guys Nanti ketika dude gue Udah 490 Jadi ya kita tunggu aja Kita harus ambil tower nya aja Sambil lelung itu Oke ada yang ngutan dong Oke You are mine Oke Oke guys Kita menambah kill berikutnya Di sebelah sini Luar biasa Oh Seru banget Seru banget Kalau mau kill terus Kalau mau kill terus Seru Dari tempest blade Kita bisa berubah Ke slick sting Oke Oke kita bakal ambil slick sting Butuh 1270 ya guys Jadi kita nabung dulu Untuk sebentar Sambil nunggu itu Dan skornya 13-1 Tempest kita ada yang mati 1 kali Gak masalah Kita bakal ambil tower nya Di atas Oh Drop Mantep guys Duit kita udah 780 Ulti kita udah naik ke level berikutnya Mantap Oh nice Is that what you can do my bro Oh my god Shit Drop Dapet lagi guys Gue gak tau maksudnya apa Kita bakalan ke meet aja mungkin Gila ini tim kita yang ngekill terus Siapa sih Si Azendra ini guys 7-0 loh Skornya loh Sampai dia bloodbath Bloodbath gitu loh Oke tower gue diambil sama Azendra nya lawan Kali ini Not bad Not bad Nice Ini bukan Azendra deh Ini si tadi Si witch yang Kurang aja ramah kita Trot Trot Mantep guys Kita dapet kill terus So easy ya guys Di game ini Mungkin karena masih banyak temen yang baru nyobain game ini juga Dan masih mungkin masih pemula di dalam hal game Seperti ini Kita ambil seal sting nya udah jadi ya guys Udah mantep Udah jadi Kita bakal langsung HP mana regen aja Jadi disini kalo regen Mana juga ke regen Tapi untungnya hero ini gak pake mana Jadi gak nge effect Jadi guys Kita bakalan mulai Untuk Hmm Sini loh Sini dong Oh Kayaknya bisa sih guys Bisa gue menangkan sepertinya guys Oke Kita bakalan Terusin aja Hmm Dapet guys Dan disini gue bakalan terusin aja Kita punya critical ya Ini kita gak perlu takut-takut banget Oke Oke Gue bakalan menunggu aja Nanti sementara guys Menunggu dengan cara Mencari item baru Yang lebih meningkatkan attack speed nya Hero gue Dan nanti gue bakalan mencoba Untuk membuat Build untuk hero ini sendiri Attack speed Kalo soal attack speed Apa ya guys ya 12 minit crit red Oke Oke Si talent ini lumayan cepet ya guys Jadi gue bakalan beli dagger berikutnya Dan gue bakalan jadiin ke shuriken nanti ya guys Kita bakalan jadiin ke shuriken Butuh waktu Butuh dulu sebaiknya 600 disini Oke ini kayaknya turtle nya Versi ini Jadi kita bakalan coba aja guys Kita liat apa kita sanggup Oke Satu ini sanggup ya Kalo dia dari posisinya seperti ini Sanggup-sanggup Kita bakalan nyalain ulti aja guys Biar lebih enak Ayo Uh 1200 crit kita Mantep banget Crit red kita masih kurang maksimal sih memang Kita harus maksimalkan itu disini Uh 1200 lagi Selama ulti kita nyala sih Harusnya sakit banget sih itu Ayo Terusin Terusin Oke guys Dapat XP dan gold Untuk seluruh tim Kita butuh duit sebanyak 600 ya Sebentar lagi bisa kita dapatkan Untuk mulai mendapatkan si shuriken Karena attack speed kita main kenceng guys Dan makin menyakitkan Karena attack speed kita kenceng Kita bisa makin banyak nge-skill Oke gue dapet skill Gue dapet kill dengan nyampa Dan gue gak bangga Memang itu Oke disini Oh Mantep guys Kita punya shuriken Shuriken ini attack speed dan meningkatkan damage So mantep Oke serangannya si siapa ini Gue lupa namanya Oke Ayo Tower rank Ayo Ayo Kita balik 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 Oke Oke Gue harus berhati-hati ya guys Karena Darah kita sudah menunjukkan Tanda-tanda bahaya Gue bakalan Oke Kenapa mati coba lawannya barusan Oke 1500 critical kita sekarang Trot Mantep Wih Skill kita juga ini Bisa Isap darah Kalau bisa lumayan banget sih itu Jadi Oke Damage kita Oke ada damage tambahan gitu Gue gak tau datangnya dari mana Cuma kita ambil si golemnya ini dulu guys Biar dapetin mighty buffnya Biar attack kita bertambah sakit Oh Might buff Gila Ini kenapa Dapet lawannya tiba-tiba jadi gampang banget Baru tadi susah loh Shuriken kita udah Ada guys The next is Kita harus dari Shuriken Kita bikin jadi Fafnir's Talon Dapat attack speed dan physical attack Soalnya Jadi luar biasa Kalau misalnya kita dapatkan Ambil trot 1100 sekarang skill 2 kita damage nya Oke Wow ini mirip Tigreal ya guys Mirip banget sama Tigreal Bisa bikin kita loncat-loncat gitu Oh 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 Oke Oh Mendapatkan guys Kita dapetin tadi barusan itu Attack spirit ke tower bisa lifesteal juga sih Lu buh Gila gak loh Gila gak loh guys Oh my god 1100 Udah bisa dapet Fafnir's Talon Jadi Harusnya attack speed kita Lu main kenceng ya guys disini Oh Oh Lu yang bener loh Kalau gak mau kabur sih Bego sih Kalau gak mau kabur sih Bego sih Oke Gak bisa gue kasih kabur lagi Sorry Oke guys Item kita udah semakin jadi disini What is next Kita bakal punya sepatu ini guys Sepatu ini bisa kita beli Oke kita udah jadiin sonic boots sih sebenernya Jadi what is next Kita bakal bikin Apa ini Oh Si sanction ini Kita beli dari Si short sword dulu Kita buka jadi claymore Oke Oh Kritikannya 1400 Gila Mantep banget Ada cooldown reduction sih Cuma gue rasa Baru kan lebih bagus Kalau misalkan disini Gue bentuk buildnya Itu jadi full Full carry ya guys Yang damage nya sakit Jadi Yap Kita bakal coba aja Trot He he Gila Guys Ayo Troop kita mana Creep kita mana sih Kok gak ada creep kita Oke Bawo udah hancur Gue bakal coba buy one aja Sama tower yang dia Siapa tau hancur Oke bisa kita hancurkan ternyata guys Oh Mantep Kita BD aja Backdoor ya Kita backdoor dengan luar biasa Dan Dapet critical Oke Ini Tier 1 nya si Tigreal nih guys Trot Mantep Execute kita masuk Oke Ada item Shatter Untuk Kayaknya untuk Nge-ignore defense lawan ya guys Physical defense Cooldown reduction Mantep Oke Mighty buff nya balik lagi Dapet 560 darah Dan tower yang musuh Udah hampir habis semua Gak sama kita guys Skor nya gila sih Owning banget 32-5 Kalau misalnya kita sampai kalah Di posisi ini Kita luar biasa Keterlaluan ya Gue gak bakal Biarkan itu terjadi By the way For your information What is next Gue bakalan Dari sini Gue bakalan berubah Menjadi si 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 Ini harus dari Claving Claymore ya Jadi butuh 660-660 guys Kita tungguin aja Sampai duit kita cukup ya Sambil nunggu itu Kita coba ambil Si burung ini dulu guys Si burung ini apa lagi Coba Alat juga loh dia Oke Oh Mantap Trot HP regen Gue gak tau situ Berapa sebenernya Nge-kill dia Oke Gue kayak agak sulit gitu loh guys By one sama si Kongor ini Si Kera ini Semuanya Si Lord Apapun lah itu Tolong lah Tolong lah Mati lah Cepet-cepet lah Oh Oh Criticalnya emang Oh my god guys Darah gue bocor loh Ngelawan dia loh Gila loh Damagenya bisa tiba-tiba Nge-800 gitu loh Bisa mati gitu Kalau misalkan gue terusin Ngelawan dia Attack speed dia juga nambah Disini Oke Oh Oh dia nge-regenate Gak 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 Kapan kelarnya Kalau misalkan gue habisin Gue gak boleh kabur guys Gue gak boleh keluar dari sarangnya dia Gue bener-bener harus Buy one sama dia Harus main sama dia Kalau gue berusaha untuk kabur Dia bakal ngamung Dia bakal Berusaha untuk Membunuh gue guys Untuk dia bakal Kalau gue kabur dia bakalan Ngisi darah lagi Dan itu bakalan Take forever buat gue Untuk ngalahin dia Kalau gue kabur Jadi gue gak boleh kabur Gue harus berusaha Membunuh dia Dan kita bakal menjadikan dia Temen kita untuk Nge-push ke lawan kita Berikutnya Dark Slayer Telah dibunuh Sulit banget guys Ini dibanding sama Lord Kalau gue rasa Memang jauh lebih sulit Jadi gue bakal beli ini 660 Dan the next Bakal craft sanction 1090 aja guys Jadi kita bakal beli itu Nanti Setelah kita membunuh Yang ini Guys gila banget Damage kita udah gila banget Sesuai dugaan gue guys Ternyata si Lubu ini Jadi carry oke Buildnya build attack Jangan build tanker Jadi Karena ultinya kalian tau sendiri Dapet Dapet Allot Dapet damage Jadi oke lah Trot 2000 Critical nya guys Gila gak Kita bakal bikin item Full crit ya guys Disini Jadi kita udah 1117 Kita beli Trot kita liat Critical rate kita udah berapa 50% guys Tiap 2 serangan Bakal nge-crit sekali Gila Ini oke banget Gue bakal ambil tower ini aja Bodoh Bede-bede aja Lu mau ambil tower gue Silahkan Gue bakal abisin tower lu aja Disini Kita udah mega creep ya guys Jadi kita bakalan Nyalain ini aja Trot Mantep 900 lagi Trot Kita mulai naikin HP kita Karena damage kita udah jadi Dan guys Mereka gak mau nge-defense Bodoh amat Kita abisin Dan guys Itu kemenangan Kita mengulang Lubu Menjadi carry Jadi memang gila Ini si Lubu Kalo kalian build carry Jadi itemnya nanti Bakal gue customize Biar lebih Kenapa si dia Yang menjadi MVP Gue yang dari tadi Ngejariin barang Menyelesaikan pertarungan Grand battle Kita naik level 6 Tapi Lumayan lah Kita dapet 165 gold Ya Oke Lanjutkan Kita level 6 Hiramasteri gue Udah plus 36 lagi Dan guys Ini legend berikutnya Legend ketiga Kita okein Dan Score kita 9,8 Si King Lance 9,9 Beda sejuwil Agak najis ya guys Skalanya 0,1 Untuk menjadi MVP Cuma gak masalah disini Kita balik ke menu Tama dulu Kita dapet sesuatu Oke Udah kebuka guild ya guys Jadi mungkin gue harus bikin guild nanti Kalo misalkan banyak dari temen-temen yang main Guys Kalo kalian belum main Kalian harus nyobain ini game Sekali lagi Ini bukan endorsement Gue gak di-pass sama sekali Sama si Sama Garena Untuk membuat video ini Jujur aja gue emang enjoy aja Main game yang baru Seperti ini Dan guys Oke Oke kita bakalan ambil ini nanti Dan Mungkin itu aja deh Alvin Nis Mungkin kalian suka Jangan lupa like Comment, subscribe We'll see you again In the next video Don't forget to always stay Victorious with Alvin Gaming Oke Goodbye Bye